Intro Impact Kids Halo anak-anak, selamat pagi Kita jumpa lagi di acara Impact Kids Gimana kabar kalian? Sehat? Suka cita? Puji Tuhan Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan Diambil dari kitab 1 Yohanes, pasal 3, ayat 1-3 Komedi, kasih judul, pembelajaran firman Tuhan pagi ini adalah Hidup dalam kasih karunia Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami Sepanjang hari ini Tuhan, dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah memberkati kami saat kami tidur Hingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat Tuhan Yesus kami pagi ini mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan hadir di sini, berkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan Dan tolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami saja Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Sampai kembali berbicara bersyukur, amin Anak-anak waktu kecil, ya Om Edi mungkin lagi kelas 1 SD Kita tahu mungkin belum sekolah juga ya Nah, waktu itu dibeliin sepeda baru Wah, asik kan? Iya, papa mama Om Edi ngebeliin sepeda Terus belajarlah Om Edi pakai sepeda Nah, di sebelah rumah Om Edi, persis sebelah rumah Itu ada sekolahan, sekolah dasar Di mana Om Edi bersekolah di situ Sekolah dasarnya, di sana ada halaman luas Nah, ada halaman luas, tapi bentuk tanahnya itu agak menurun Agak menurun Dan di sebelah si, di gak jauh dari turunan itu Ada sumur Ya, sumur Sumur timba ya, sumur timba Kalau zaman dulu, sumur timba Nah, Om Edi belajar sepedanya di situ Ya, Om Edi belajar sepeda Dipegangin gitu ya Wah, sepeda baru seneng sekali ya Nah, lagi belajar-belajar-belajar itu Mulai membose Apa gitu ya Asik Seneng-seneng gitu ya Nah, begitu Lagi asik-asik ya Om Edi nengok ke belakang ya Kan tadinya dipegangin tuh Karena belajar sepeda kan Di belakang itu kan Dipegangin Ternyata begitu Om Edi nengok ke belakang Udah tidak dipegangin Wow, Om Edi panik sekali gitu ya Panik sekali Mana jawanya udah diturunan lagi ya gitu ya Udah diturunan Wow, panik-panik-panik Langsung jebret Nabrak sumur itu ya Untung gak masuk ke sumur ya Om Edi-nya ya Jebret Nabrak sumur itu ya Terus Waduh, sakit Om Edi-nya nangis Terus kan sepedanya juga rusak ya Gitu Wah, gimana nih gitu ya Nanti pulang dimarahin Gak apa-apa-apa Mama nih ya Eh, begitu pulang Ternyata Bukannya dimarahin Om Edi-nya Gitu Malah Cepetan-cepetan disini Diobatin, diobatin Gitu ya Gitu Jadi Wah Tadinya Om Edi takut gitu ya Ngerusakin sepeda baru Ternyata Papa Mama bukannya Mempermasalahkan Sepedah barunya yang rusak Ternyata Papa Mama Memperhatikan Om Edi ya Yang luka-luka saat itu Nah Anak-anak Begitu luar biasanya Kasih Orang tua Kepada anaknya Ya Demikian juga Kita belajar Pada pagi hari ini Hidup dalam Kasih karunia Anak-anak Allah Kita lihat ya Di 1 Yohanes Pasal 3 Ayat 1-3 Om Edi dibacain ya Lihatlah Betapa besarnya Kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita Disebut Anak-anak Allah Dan memang Kita adalah Anak-anak Allah Karena itu Dunia tidak mengenal kita Sebab dunia Tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang dikasih Sekarang Kita adalah Anak-anak Allah Tetapi Belum nyata Apa keadaan kita Kelak Akan tetapi Kita tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan dirinya Kita akan menjadi Sama seperti dia Sebab Kita akan melihat dia Dalam keadaannya Yang sebenarnya Setiap orang yang menaruh Pengharapan itu Kepadanya Menyucikan diri Sama seperti dia Yang adalah Suci Luar biasa ya Firman Tuhan hari ini Hidup dalam kasih karunia Kita Yang sudah jatuh Dalam dosa Terus Diperhatikan Sama Tuhan Bahkan Tuhan Rindu Untuk kita Dapat diselamatkan Tidak masuk neraka Tuhan tahu Kita makhluk berdosa Seperti tadi Om media Banyak luka-lukanya Tapi Tuhan Mau menolong kita Bahkan Menyelamatkan kita Dari Hukuman neraka Dengan cara apa? Dengan cara Memberikan anaknya yang Unggal Yaitu Yesus Kristus Untuk mati di kayu salib Menggantikan kita Manusia berdosa Ya Jadi kita Beroleh Kasih Karunia Allah Oleh karena itu Firman Tuhan Mengatakan Betapa Besarnya Kasih yang Karuniakan Bapak Kepada kita Sehingga kita Disebut Anak-anak Allah Bahkan Luar biasanya Lagi ya Kita yang Makhluk berdosa Ya Itu diselamatkan oleh Allah Yang dibeli Gelar Anak-anak Allah Berarti kita Mempunyai hak Untuk masuk Kedalam Kerajaan Surga Apakah kita Tidak berdosa Setiap hari Kita Selalu Berdosa Setiap hari Tetapi Kita Selalu Disucikan Oleh Allah Bapak kita Melalui Yesus Kristus Setiap hari Setiap saat Itulah Itu Dari Kasih Karunia Kalau dibilang Layak Tidak layak Kita masuk Kedalam Surga Tetapi Kita Dilayakan Kita memperoleh Kasih Karunia Dari Allah Dilayakan Untuk Dapat Masuk Kedalam Surga Bahkan Beri gelar Anak-anak Allah Luar biasa Kita Punya Allah Ya Oleh karena itu Mari Ya Anak-anak Dan Om Edi Juga Kita Harus hidup Selalu Mendekatkan diri Kepada Tuhan Hidup Kudus Ya Bukan berarti Kita udah Memperoleh Kasih Karunia Dari Allah Kita Boleh Berbuat Dosa Seenak Seenak-enak Semau-maunya Tidak 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 Seperti Itu Anak-anak Bayangin Setelah Om Edi Sembuh Terus Om Edi Main Sepeda Sepedahan Itu Dengan Sengaja Nabrak Nabrakin Dirusakin Apakah Papa Mama Om Edi Senang Tidak Papa Mama Om Edi Pasti Marah Karena Apa Karena Sepeda Itu Sengaja Dirusakin Bukan Tidak Sengaja Seperti Kejadian Yang pertama Om Edi Kecelakangan Demikian Juga Dengan Kita Kalau Kita Sudah Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Harus Dapat Menjaga Kekudusan Itu Kita Harus Menjaga Dari Perbuatan Dosa Supaya Apa Supaya Kita Semakin Hari Semakin Disucikan Oleh Tuhan Oleh Karena Itu Kita Harus Selalu Hidup Dalam Kasih Karunia Doleh Anak-anak Puji Tuhan Yang Tuhan Pagi ini Luar Biasa Yohanas Menguatkan Kita Bahkan Mengingatkan Kita Untuk Selalu Hidup Suci Di Dalam Kasih Karunia Yuk Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Firman Tuhan Pagi Hari Ini Terima Kasih Tuhan Kau Terus Mengingatkan Kami Untuk Hidup Suci Seperti Kau Untuk Hidup Kudus Dan Selalu Bersyukur Karena Kasih Karunia Allah Terhadap Diri Kita Menyelamatkan Kita Dari Dosa Terima Kasih Tuhan Yesus Engkau Begitu Baik Mau Mati Menggantikan Kami Yang Harusnya Mati Masuk Meraka Tapi Engkau Sudah Menabus Kami Dengan Cara Kau Mati Di Kayu Salim Pada Hari Ketiga Bangkit Dan Lait Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Untuk Menyelamatkan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Karunia Yang Begitu Besar Menyerahkan Diri Kami Kedalam Tangan Supaya Kami Terus Dipakai Oleh Tuhan Hari Lepas Hari Dari Karunia Kepada Karunia Untuk Memberitakan Kasih Mujur Terima Kasih Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Yesus Kristus Amin Lihat Anak-anak Kita Jumpa Lagi Di Acara Impact Berikutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Tuhan Yesus Sumber Gati Da Impact Kids